Hey guys, welcome back to my channel Dengan aku Peby Dan hari ini aku bareng Riki Tunangan aku Jadi sekarang posisinya bukan pacar lagi ya Tapi udah tunangan aku Karena kita baru banget Sanggit kemarin tanggal 12 12 11 12 November Jadi kita tuh tunangan 12 bulan 11 2012 Kita kurang tidur guys 12, 11, 19 Nanti kita 12, 12, 19 Kita kurang fokus Karena bener-bener kita urus sendiri Semua Sanggitnya Capek banget Dan itu adalah kesalahan yang fatal Jadi di video ini aku mau menceritakan Drama-drama yang terjadi dalam Acara Sanggit kita Jadi jangan sampai Drama-drama ini terjadi di acara kalian Karena lamaran itu acara yang penting ya Iya, kita mau share pengalaman Apa aja yang mungkin kalian harus hindarkan Dan apa aja yang kalian harus lakukan Selama proses lamaran Ini juga bisa Sebagai contoh pernikahan juga sih Dan juga kita bersyukur Kita ada lamaran seperti ini Kita bisa belajar sebelum nanti Di acara pernikahan Kita gak akan salah Atau kita punya pengalaman lah setidaknya Bener-bener Kita itu acaranya sebutannya Sanggit Sanggit itu adalah lamaran versi Chinese Dan itu bener-bener Chinese banget Karena kita bener-bener adatnya Tradisinya itu Chinese Dan dekorasinya, nuansanya Itu Chinese banget Biasanya sih kalau lamaran Biasanya kadang pakai budaya-budaya Atau adat-adat sendiri gitu Kalau misalnya kalau orang Betawi Pakai adat Betawi Biasanya orang Sunda juga pakai adat Sunda Untuk lamaran gitu Lebih nyambungnya Karena kan ini menyatukan dua keluarga ya Kalau lamaran ya Dan acaranya itu kan Mulainya jam 10 pagi Jadi subuh-subuh banget Ya jam 2 loh Bayangnya jam 2 subuh Dekorasinya itu udah kayak Cekrek fotoin aku Dan kirim ke WA Mbak kita udah selesai dekor ya Dan itu jam 2 subuh guys Dan pas aku lihat Wah dekornya ternyata oke banget Karena kita kan nuansanya Chinese Jadi itu harus ada logo ya Kalau Chinese pasti tau Harus ada logo yang namanya Logo He Aku bakalan taruh foto dekorasinya Itu harus ada logo He Karena bener-bener Chinese banget Terus yaudah Akhirnya aku Jam 7 pagi itu Udah bangun Harus di make up Pagi-pagi banget Bayangin mata Masih kantong mata banget Karena sehari sebelumnya itu Malamnya kita begadang banget ya Urusin semua hal Dan itu adalah hal yang salah Karena kita urusin sendiri Jadi sebagai pengantin tuh Harusnya gak boleh urusin acara sendiri Karena pengantin butuh istirahat Dan moodnya harus happy Bukan yang harus mikirin acara gitu loh Jadi pagi-pagi jam 7 Aku udah di make upin Dan acara itu Hampir semuanya Aku yang tau vendornya itu siapa Dan juga acaranya itu harus berjalan seperti apa Itu semuanya aku yang tau Karena aku yang urus Sedangkan si Ricky Kurang lebih gak tau apa-apa Soal acara ini Dan gak tau tradisi Versi di keluarga aku itu Seperti apa Jadi pas Aku di make upin Mau gak mau Aku minta tolong si Ricky Yang handle Di ruangan acara itu Untuk urusin semuanya Jadi gimana sih Kamu ngurusin semuanya itu Gimana sampai akhirnya Acaranya bisa berjalan Padahal gak ada I.O deh Kamu juga gak ngerti Jadi ini mungkin Apa ya Dramanya Dan juga satu hal Yang harus kalian tau Kalau mau lamaran Walaupun lamaran ini Terkesannya kan Biasanya acara kekeluargaan Tapi kalau kalian lakuinnya Di gedung Di tempat yang ada resepsinya Kamu gak bisa anggap Ini acara kekeluargaan juga Gak bisa dianggap santai Karena disana ada vendor-vendor Dan semua vendor-vendor yang ada Yang udah lakuin jobnya Itu harus disusun Dirapiin sesuai dengan Keinginan kalian Kayak ada I.O nya gitu Kecuali kamu lakuin Lamaran di rumah Mungkin di rumah gampang Ada mama Ada papa Bisa bantu Ada saudara Dan lain sebagainya Tapi kalau kalian lakuin Di gedung Kalian tuh harus ada satu orang Yang harus ngerti semua gitu Jadi kayak Kita punya banyak vendor Dari Dekorasi Souvenir Keranjang Dan lain-lain Jadi tuh Kalau Mereka kan vendor Cuma udah jadi Barangnya ini Tapi masalahnya siapa yang susun Kalau ada satu orang yang Susun Ngehandlein Ini makanan di sebelah sini Minuman di sebelah sini Ini di sebelah sini Kan vendor kan Cuma kasih doang Kebetulan kita gak pake I.O Kita anggap ini sebagai Acara lamaran ya Biasalah kekeluargaan Tapi ternyata Kita karena gak pake Mau gak mau Aku yang susun Aku bangun pagi-pagi Dia urusin Apa Turunin souvenir sendiri Dari Kita kan ada Sewa room Di atas Dan acara itu Di bawah Jadi dia harus Turunin souvenirnya sendiri Susun sendiri Sampai hal-hal sekecil itu loh Susun souvenir Dia yang gak ngelagui Karena aku juga belum Sempet mandi Belum ganti pakaian Aku udah Turun ke bawah Jam 7 pagi Susun sampai jam 10 pagi Gila Dan acaranya itu Jam 10 pagi Akhirnya aku naik ke atas Jam 10 Untuk pake baju Habis itu baru turun Dan itu tamunya Udah pada dateng Iya Ada yang jam 9 dateng Di saat itu Aku masih nyusun-nyusun Dan masih banyak banget Yang harus disusun Kayak keranjangnya Mejanya Diatur lagi Di sebelah mana Pokoknya itu Riwo banget Dan sempet pikir Waduh Kalau kayak gini sih Bisa gagal Iya bener Aku aja Aku kan lagi Dimengkapin Aku tuh gak bisa gerak Aku tuh cuman bisa hubungin Mereka-mereka Yang bantuin kita Dari telepon doang Sebenernya kalau dimengkapin Tau dong Lagi dimengkapin Gimana mau telpon kan Itu pokoknya Riwo banget Cuman aku yang tau Tapi aku gak bisa nyampein Ke mereka Dan akhirnya mereka Semua pada inisiatif sendiri Itu salah besar sih Iya itu salah besar Kita gak plan sampe kesana Gak mikir sampe kesana Kita anggap reme Alah cuman lamaran doang Kita bakal gak pake MC Gak pake IO Dan lucunya Karena kita gak pake MC Pas acara mulai Kita tuh bingung Start apa dulu nih Canggung dong Kalau ada MC kan enak Oh ibu, bapak, nyari pebi Silahkan maju Ricky, keluarganya siap-siap Mengasih barang Atau apa Atau menyapa Atau apa Karena gak ada MC Jadi Bener-bener gak Gak tahu Gak ada jadual acara Jadi Itu bener lucu Dateng Semua kan udah saling liat Natap-tatapan Dan kita ada tamu 40 lebih Kebanyakan keluarga pebi Karena ada tamu Mereka berharap ada sesuatu Ada story dong Storyline-nya apa Jadi tuh gak ada pembukaan Jadi bingung guys Dan Untungnya Untung banget Itu semua ketutup Sama pertama Dekorasi Kita kan bagus Orang datang foto-foto dulu Jadi pengalihan Pengalihan isu Orang datang foto-foto dulu Kita juga Oh yaudah aman Untung dekorasinya bagus Orang pada bisa foto Itu pertama Terus kedua Orang fokus ke souvenir kita Kamu kan udah susun souvenir ya Tinggi-tinggi gitu ya Bagus banget kan Jadi orang kayak Untung pengalihan isu Jadi kalau misalnya Gak ada dekorasi yang bagus Terus juga Sovenir kita kayak Gak memancing Perhatian orang Itu bakalan Bener-bener sunyi-sunyi Kayak kering banget sih Dan banyak kan orang Yang udah dateng Mereka tuh gak cuma duduk Jalan-jalan Kadang ngeliatin Osovennya Ngeliatin dekorasinya Ngeliatin barang susunannya Dan juga kan Sibuk foto-foto Pagi-pagi kita ada kasih kue-kue gitu Sebelum nanti makan Siang kan Kita kasih kue-kue Jadi banyak yang sibuk makan Dan ya itu salah banget Kalau kalian ngelakuin lamaran Siapin satu orang yang bertanggung jawab Kayak I.O lah Tapi gak harus I.O Bisa aja Kakak kamu Adik kamu Siapapun yang Kalian anggap bisa Dan ngerti Suruh dia yang ngurus Bantu ngurus Jangan sampai Kalian berdua Yang mau lamaran Jangan sampai pengantinnya Karena pengantinnya itu Butuh mental Mental Butuh prepare Bahkan aku gak sempat sarapan pagi Aku juga gak sarapan Karena sibuk kan Harusnya aku tuh makan dulu Biar nanti Punya energi Dan juga moodnya bagus Karena kalau pagi-pagi gak sarapan Gak makan Moodnya bisa jelek loh Kita kan sampai siang kan acara Gak mungkin Kita dari pagi sampai siang Gak makan itu Senyum aja susah Untungnya kita berdua itu Bisa kontrol mood ya Jadi kita gak Gak hancur moodnya Walaupun kita banyak drama Mungkin kita tetep happy Karena kebantu sih Sama Venovedor Kayak Makeup aku bagus kan Jadi aku bener-bener Sugestinya Bahagia gitu Aku suka banget Makeup aku Aku suka banget Dress aku Yang aku pakai Kayak Pas aku turun itu Terus tamu-tamu Pada lihat aku Dan pada bilang Wah bagus banget Dressnya Kayak Nuansanya Chinese banget Kita bener-bener Pengen nuansa Chinese Dan makeup aku pun Kayak yang Bener-bener Chinese banget Oriental banget sih Kayak jarang banget sih Setengahnya ada yang kayak gitu Cuman Bener-bener sesuai dengan Keinginan aku Jadi memberikan aku Efek yang Happy gitu Walaupun banyak drama banget Gitu kan Kemana kamu pakai makeup Dari siapa sih? Makeup aku pakai dari Chi Desi namanya Itu salah satu Makeup artis yang bisa dibilang Di kota aku Aku kan kota kecil ya Di kota aku itu Udah yang paling oke banget Jadi aku bahagia banget sih Jadi aku bahagia banget sih Dan juga Baju aku itu adalah Desainer Didesain oleh Desainer yang bener-bener Aku pengen gitu Kayak aku udah Aduh kalau nikah Aku pengen pakai Desainer ini Dan bener-bener aku pakai dia Jadi Siapa sih kemarin? Namanya Kok Budi Nanti aku bahkan taruh Instagramnya juga disini Budi Bas Korok Kita akan share Vendor-vendor disini Ini untuk Siapa tau kalian Yang mau lamaran Bisa dapat referensi lah Dan juga kita ingin bantu Karena mereka juga Support kita ya Selama Apa namanya Acara kita Jadi kita mau Giveback kepada mereka Oke tadi Dekorasi aku belum mention ya Itu dari Boston Decoration Itu Udah selesai Udah selesai loh Aku ngebayanginnya Pasti selesainnya Jam 6 pagi Karena acara kita Jam 10 tuh Gila aja Jam 2 Subuh udah selesai Memang Waktunya kan mepet ya Karena kita sewa gedung kan sehari Jadi tuh mereka Ngambil waktunya tuh Dikit banget Gak mungkin dong Kita festanya hari ini Dikasih Kita cuma sewa gedung hari ini Dikasih izin Buat dekorasi dari kemarin Kan gak mungkin Kan orang mau pakai gedungnya Jadi mereka bener-bener Prepare On-site banget Dan cepet banget Terus keluarga aku pun riwa Karena gak ada orang yang Kasih tau Maksudnya satu orang yang Bertanggung jawab Kabarin gitu Siap-siap ya Kita jam segini turun Gak ada Jadi mereka tuh Gak ada yang inisiatif juga Karena gak tau Iya bener Bikin-bikin jam 10 acara Mereka pikir Nanti jam 10 baru turun Padahal Kalau kamu keluarga Harusnya jam 9.30 Udah turun ke bawah Siap-siap Karena apa Ada tamu-tamu yang gak setamu Nyambut tamu Karena gak mungkin dong Tamu dateng Gak ada siapa-siapa Dibingung juga Mau ngobrol sama siapa Bener kah ini acaranya si ini Bener Dan itu kesalahannya Bahkan aku Aku sendiri yang harus Suruh turun Keluarga aku Kayak Eli Papa aku Karena mereka gak ngerti Gitu loh Pikir Nantilah jam 10 baru turun Bareng-bareng gitu Padahal Gak harus bareng-bareng Habis itu acara mulai Jam 10 Mulai Gak karena gak ada MC Kita tuh asal-asal Jadi bener-bener asal banget Kayak pembukaan sendiri Jadi pembukaan loh Aku pembukaan Jadi aku pun Ngomong ya Apa nama Kayak Menyambut lah Para tamu Itu dadakan Itu bener Gak dipersiapin katanya-katanya Wah semua on the spot banget sih Untungnya aku percaya diri Karena aku pake jazz Atau baju yang bener-bener Keren Aku juga suka sih Dan itu bikin aku boost Sebenernya ini lucu loh Aku gak kepikiran gitu ya Kalau kalian Lamaran Atau nikah Kan harus bener-bener pake jazz Ataupun baju yang kalian suka Supaya apa Supaya dia pas acara Bener-bener percaya diri Dan kebetulan pas hari itu Aku pake jazz Yang kita aku bikin Yang di Bandung Dari Bandung Kita jauh-jauh banget Bikin dari Bandung Di prepare Seberapa bulan sebelumnya ya Itu pake tux Dari Eric lo Bener-bener keren Karena aku suka baju itu Ini masalah Gak masalah sih Kalian suka apa Warnanya Ataupun stylenya Tapi yang terpenting Akunya Kalau aku suka Dan nyaman Jadi percaya diri Dan waktu itu Aku percaya diri banget Aku kayak pembukaan Gak nervous Karena pakein itu Bisa kasih kalian boost Semangat Ataupun yang Aku mau shout out Kepada Eric lo Tux ya Karena keren banget sih jazznya Aku buat di Bandung Itu Gak sia-sia Aku bikin di Bandung Aku bawa dari Dari Bandung ke sini Ke Medan Hanya untuk Pake jazz Waktu aku masuk ya Aku gak masuk Bareng adik-adik aku tuh Aku di tengah Di outfit oleh adik-adik aku Aku bener-bener Ngerasain semua mata Tertuju pada aku Karena Selain baju aku juga Aksesoris aku tuh Mendukung Aku punya hairpin Yang oriental banget Yang cocok banget Sama baju aku Ada kipas juga sih Iya ada kipas juga Jadi aksesoris tuh juga Ngedukung banget Dan sampe kuku aku pun Masih kuku yang kemarin Iya ini kuku aku Masih kuku yang kemarin Ini aku sengaja bikin merah Karena acara kita Emang merah Sama gold Merah and gold Dan ini ada pink-pinknya Karena Baju kamu itu ya Aku sampe mikirinnya segitu Baju kamu kan Sebenernya gold Cuman di beberapa angle Atau kena cahaya Dia tuh bisa nge-pink Nah jadi aku sampe Bikin pink Segitunya Emang cewek tuh parah banget Dan aksesoris yang aku pake Itu kayak Pin-pinnya itu Mencuri perhatian banget Sampai MUA-nya juga Tanya dong Ini beli gimana Gitu Mungkin dia pengen kasih Ke kliennya juga ya Dan itu aku pake Dari Ilona Hairpiece and crown Aku bakalan taro juga Instagramnya disini Pokoknya semua yang Kita ituin Kita taro disini Karena gini guys Kalau kalian belum nikah Belum lamaran atau apa Ini enggak Hal-hal kayak gini Gak penting Tapi kalau kalian mau nikah Dan juga lamaran Cari hal-hal kayak gini Cari vendornya itu pusing Karena kita bener-bener Pengen vendor yang bagus Kayak cari kuku aja Siapa yang cari kuku ya Kita gak kepikiran Kuku Aku harus cari banget Gitu Ini aku Bikinnya itu sehari Sebelum hari H Dan aku bikinnya di Lipo Mall Ada yang namanya Lady Boss Ini Lipo Mall Medan Ada yang namanya Lady Boss Pokoknya semua vendor Nanti kita kasih link di bawah Itu juga syarat disini Baikkan yang tertarik Ingin lihat Ingin cek aja Silahkan Ini kita Support balik lah Karena mereka Yang buat acara kita Sukses juga Betapa mereka Iya benar Kita gak Kayak kan acara kita tuh Sebenernya udah riwah banget Tapi dengan terbantunya Vendor-vendor ini Jadinya acara kita sukses Sukses Walaupun banyak drama Behind the scenes nya drama Jadi segitu Cerita drama-drama Sanggit kita Dan jangan sampai itu terjadi Di acara kalian ya Untungnya kita berhasil Dan sukses Dan para tamu juga senang Walaupun kita sedikit-sedikit Kelewatannya Detail-detailnya Tapi gak apa-apa lah ya Namanya juga kita urus sendiri Semoga sih kalian gak kayak gitu aja sih Nanti aku bakal shout out Sama vendor-vendor Di akhir video ini Dan juga di deskripsi box Kalian bisa cek aja Karena Kebantu banget Sama vendor-vendor yang profesional Jadi akhirnya acaranya Bisa Berjalan dengan sukses Gitu Kalau gak mau Aku gak tau lah Harus gimana So thank you so much juga Buat kalian yang udah nonton Bye And until my next video Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati